Kami sangat menyebut baik sekali alas kegiatan ini karena memang dirasakan dengan adanya RAKOR ini, gerakan di desa juga terasa. Kami hanya lebih mengetahui tentang tugas-tugas Ducapil yang mungkin harus kami laksanakan di desa. RAKOR ini saya sudah ikut dua kali, namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari ini, program jemput bola Ducapil ditingkatkan. Kemudian kesadaran masyarakat desa untuk memiliki catatan kebenaran itu sangat tinggi. Kami buktikan di desa kami pernah ada jemput bola, dilaksanakan setelah empat hari di desa kami untuk antusias masyarakat saat ini. Ternyata pemahaman masyarakat tidak mampu untuk mengurus itu bukan karena tidak mau, tapi karena memang waktu dan pampuan. Terus kedua, kami juga sudah melaksanakan program desa, kami melaksanakan sosialisasi, sadar hukum terkait dengan dokumen kepedudukan. Sekarang masyarakat juga mengharapkan, kami juga berupaya berinokasi terus sehingga pelayanan kepedudukan di desa juga bersinergi dengan Ducapil, adanya kita maunya data terupdate terus sehingga desa bisa bikin database sama dengan Ducapil, kemudian desa digital tadi. Kita ada arahnya mengembangkan nanti adanya pelayanan Ducapil, mungkin dari desa bisa ngirim data ke Ducapil sehingga prosesnya. Dengan masyarakat tidak ada mobilisasi yang tertinggi, karena itu juga membantu sejahtera masyarakat yang ekonomi bawah sehingga biaya ke kabupaten ini tidak terlalu tinggi. Itu yang kita harapkan. Sampai dengan sekarang, berapa persis jumlah masyarakat yang telah di desa bawah saja Pak? Dengan adanya pelayanan kemarin langsung ke desa kami, itu cukup membantu sehingga mungkin untuk yang pemilih pemula atau yang usianya akan masuk ke penyakit KDP itu yang belum terima. Sekarang mungkin sekitar puluhan orang lah masyarakat kami yang belum punya AKDP. Yang lainnya dulunya belum punya, kita upayakan untuk jemput bola, sudah kita bantu. Termasuk yang disabilitas, kita bawa semua ke kantor desa. Yang dari awalnya berapa jumlah masyarakat? Jumlah masyarakat kami hampir 2 ribuan jiwa. Itu dilaporkan oleh Ducapil bahwa ada sekitar 120-an masyarakat yang belum punya AKDP. Terima kasih telah menonton!